Intro Kali ini kami hadir akan membahas secara khusus mengenai badan musawara masyarakat BIMA Kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang beragam dari berbagai titik di Bumi Nusantara Melahirkan sebuah mozaik untuk memberkaya hasanah kebudayaan nasional Kita bisa menyebut suku Minang, misalkan suku Bugis Makassar, suku Madura, suku Batak, dan sebagainya yang kental dengan semangat berdiaspora Suku BIMA atau Daung Bojo adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang gemar berantau Sekalipun kecil secara kewilayahan dan demografis, namun Daung Bojo atau orang BIMA telah memainkan peranan yang strategis dalam belantika pembangunan nasional Di Indonesia, persebaran orang BIMA hampir merata ke area geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Uniknya, diaspora BIMA juga ikut berperan, bergulat, dan bergumul membangun tanah rantau, tempat di mana mereka berdomisili Di Jakarta khususnya, sebagai sentrum nasional, orang BIMA telah terbukti jiwa pertarungnya Istilah BIMI kuning, misalnya, Batak BIMA kuningan yang populer masa silam dalam konteks pertarungan politik adalah bukti bahwa etnis BIMA sempat berjaya di birokrasi pemerintahan DKI Jakarta Selain di jantung birokrasi DKI Jakarta, terdapat pula tokoh-tokoh nasional asal BIMA yang mengisi struktur lembaga tinggi negara Belum lagi pengusaha, advokat, akademisi, aktivis, pemuka agama, seniman, dan budayawan, pejabat militer, dan bahkan dari kepolisian Namun demikian, kepingan-kepingan potensi dan sumber daya itu belum dikelola secara maksimal, terstruktur, terarah, dan juga masif Diaspora BIMA adalah ikon perantau Nusa Tenggara Barat yang memiliki kearifan lokal dan tradisi religius yang sangat kental Yang telah memberikan kontribusi pemikirannya dalam membangun tatanan peradaban bangsa di setiap zaman melalui peran-peran orang BIMA di semua sektor Karena itu diharapkan agar diaspora BIMA memiliki kesadaran kebangsaan sekaligus kedaerahan di tanah rantau Para diaspora BIMA mesti bersatu, saling merangkul, dan saling mendukung untuk mengorbitkan SDM terbaik BIMA Sehingga reputasi BIMA yang dikancar nasional bisa dipertahankan dan ditingkatkan Badan Musawara Masyarakat BIMA atau BMMB adalah salah satu wadahnya Wadah Perjuangan Masyarakat BIMA di perantauan yang berstatus organisasi kemasyarakatan Agar menjaga independensi dan semangat kekeluargaannya Hajatan Munas ke-8 DPP BIMMB kali ini akan memaksimalkan untuk menjadi togak sejarah untuk membangkitkan kejayaan BIMA Dengan begitu, maka BIMMB yang didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1972 ini Bisa menegaskan eksistensi anggota DPP BIMMB bagi Indonesia dan juga dunia Lalu dalam sejarah kepengurusannya, dapat kami sampaikan sejak diberdirikan pada tahun 1972 Haji Umar Adam adalah ketua BIMMB pertama kali Lalu pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 Tampuk pimpinan BIMMB dikendalikan oleh Haji Soeb Nuhung Dengan sekretarisnya adalah Haji Saleh Umar Lalu pada period berikutnya, terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 BIMMB diketuai oleh Haji Muhtar Ahmad, Sarjana Ekonomi Master Management Yang di tengah perjalanan terjadi PAW dengan Haji Jainur Tarifin Yang saat itu berstatus sebagai wakil ketua dengan Sulaiman Hamzah sebagai sekretarisnya saat itu Pada kepengurusan berikutnya, untuk masa kepengurusan tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Profesor Haji Ahmad Tibraya sebagai ketua dan Muhammad Amin sebagai sekretaris Dan tercatat Almarhum Nasruddin Tayep dan Haji Burhan Saleh sebagai wakil ketua pada period tersebut Pada period kelima, Dr. Haji Senusi SPOG terpilih secara aklamasi sebagai ketua BIMMB Dan Amin Saleh sebagai sekjen dan Haji Safruddin Umar sebagai wakil ketua Masa kepemimpinan Dr. Haji Senusi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 Lalu pada tahun 2016 sampai dengan 2019, pengurusnya adalah Kolonel Purnawirawan Haji Muhyiddin Dengan sekjennya Nimran Abdurrahman Kemudian ke pengurusan period dari 2019 sampai dengan 2022 Dilanjutan oleh Sarifidatullah dan Ilham Arasul sebagai ketua dan sekjen DPP BIMMB Untuk kebutuhan testimoni dari para tokoh BIMMB Kami sudah melakukan wawancara dan berikut dapat kami sampaikan petikan-petikan hasil wawancaranya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi Proses perjalanan berdiri di pembentukan BIMMB Bada Musawal Masyarakat BIMMB ini sedikit saya mengetahuinya Pada Musawal Masyarakat BIMMB, simulanya adalah bernama Peguyuban Masyarakat BIMMB, Jakarta dan sekitarnya Yang didirikan oleh tokoh-tokoh Yang pada saat itu mereka berkumpul untuk saling membantu dan mengisi berbagai-bagai hal yang kehidupan Jakarta Para pendiri itu bisa dicatat sini adalah seperti Pak Muhtar Jakaria, SH Beliau wali kota, orang yang paling pertama, Pak Manya Harun Rasid Pak Harun Rasid Kemudian Pak Umar Adam Pak Umar Adam ini tokoh yang pendidik yang luar biasa Kemudian juga Jamaluddin, Pak Jamaluddin Puri Kemudian Pak Masur Anggota dan sebagainya Dan kemudian generasi berikutnya baru kita masuk Oleh karena itu BIMMB yang paling pertama Yang menempati jabatan adalah Pak Umar Adam Sebagai salah satu pendiri Di mana Pak Muhtar Jakaria sebagai pembina dan sebagainya Dan beliau itu lima tahun menjabat Kemudian dilanjutkan dengan periode Pak Soebno dengan saya Pak Soebno itu periode kedua dengan saya Selaku sekjennya beliau sebagai ketua Tahun 1987 sampai tahun 1992 Jadi lima tahun pada saat itu Pada suasana pada saat itu Pemilihannya sedemikian dinamis Kan dilakukan di gedung Mempora Nah kebetulan waktu itu Saya selaku ketua Ketua steering committee Dan Bunjek Adalah sebagai organizing committee Sehingga terjadilah Terjadilah Musawara BIMMB yang kedua Yang penuh dinamika itu Yang semulanya akan dipimpin oleh Pak Haru Tapi karena suasana sedemikian Sehingga Saya selaku ketua steering committee Memimpin Mugubes itu sampai berakhir Dan Alhamdulillah Mugubes itu bisa melahirkan Hal-hal yang mendasar Yaitu Anggaran lasar Rumah tangga Program kerja Kemudian pemilihan Ketua Umum dan sekjen Yang Kalau suasana waktu itu Suasana yang cukup Dalam sejarah barangkali ya Karena dinamikan luar biasa Itu Kemudian Dari hasil-hasil Mugubes itu Jadi Hal yang paling menonjol adalah Pembaharuan daripada Anggaran lasar rumah tangga Periode Suhaib Nuh dan saya Yang Melakukan pembaharuan total Anggaran dasar yang semula Sederhana Menjadi lebih lengkap Program kerja itu Tidak hanya digunakan Oleh pengurus BMMB Jakarta dan sekitarnya Tapi Dipersembahkan kepada Bupati Untuk Sebagai Pegangan Atau untuk melengkapi Daripada Program kerja daerah Dalam rangka Memberikan pelayanan Dan Pembangunan Di Kabupaten Bima Pada saat itu Nah Kemudian Kedepannya Dalam rangka Pengembangan Wilayah Saya Saya menginginkan Agar BMMB Kedepan Bisa Mengembangkan dirinya Kalau sekarang ini Berkembangan Jakarta sekitarnya Kemudian Jakarta Jabotabek Kemudian berikutnya Sekarang Jakarta Jabotabek Tabek Tadi Para pendiri Tadi Betul Pernikiran Pak Pak Seprudin Ada dua Pendiri yang Paling Paling Utama Juga Adalah Ibrahim Usman Dengan Pak Muhammad Santair Nah itu Toko yang Cukup Dipanuti oleh Kita Kemudian berbagi Kegiatan-kegiatan Olahraga Waktu itu Sepak bola Dan sebagainya Porseni Dan masih ada Baju di saya Jadi cukup Banyak Kegiatan-kegiatan Pada waktu Kepimbanan Pak Soe Bagaimana saya Selaku sekjennya Nah Dan Sudah tentu Saya Minginkan Hal-hal Yang Yang kita Anggap Selain tadi Aspek kemanusiaan Sudah lakukan Nah Kedepan adalah Olahraga Seni dan sebagainya Yang belum Dicapai sekarang Adalah Bank data Nama lengkap Daripada Daripada Masyarakat Dan ini Kelihatan kecil Tapi itu Kesejahteraan Luar biasa Nah Kenapa Setiap Kegiatan-kegiatan Mpanya Perkawinan Dan sebagainya Atau Kematian Kita Susah sekali Menghubungi Nah Sebagai akibat Dari kita Tidak memiliki Bank data Nama-nama lengkap itu Oleh karena itu Kedepan Saya minta Bank data ini Nah Kemudian Juga lebih banyak Kita Berbuat Untuk Kepentingan Pendidikan Anak-anak kita Masyarakat kita Dan sebagainya Banyak yang Tidak mampu Untuk melajukkan Pembiayaan Sehingga perlu Dipikirkan Dari aspek Pendanaan BMMB Kedepan Baik dalam bentuk Yuran Ya Yuran Tetap Maupun dalam bentuk Sumbangan Sukarela Dan sebagainya Dan diharapkan BMMB Kedepan Dalam rangka Melaksanakan Program Program Yang komprehensif Yang mencakup Keseluruhan sektor itu Diperlukan Dana yang Mencukupi Sudah tentu Dana ini Tidak gampang Gampang Digomongkan Tapi sulit Untuk Dikumpulkan Namun Kepimpin yang akan datang Punya seni tersendiri Dalam rangka Mengatasi itu semua Saya rasa begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengulangi Atau menggarisbawahi Keinginan Masyarakat BIMA Terhadap Badan musawarah Yang pernah dibentuk Oleh para tokoh-tokoh Sebelumnya Ya Pak Harun Pak Umar Adam Termasuk Pak Suhaib Noong Ya Pak Muhtajari Tentunya Di dalamnya Yang paling Nganu dulu Pak Anas Mujakir Memang ada kekecewaan Daripada Beliau-beliau itu Karena pengurus Yang mengemban Amanah itu Kurang maksimal Dalam Apa Mewujudkan Makna Dan amanat Daripada Organisasi ini Sehingga pada Jamannya Pak Suhaib Noong Sebenarnya Mengisi Kegiatan-kegiatan BIMB itu adalah Kami yang muda-muda Saat itu Saya Haji Jainul Haji Fitrah Haji Haya Dan beberapa Yang lainnya Sehingga Pada saat Kepengurusan Pak Suhaib Selesai Saya Dipaksa Setengah Bukan dipaksa Jadi Dibayat Didorong Untuk Harus mengambil Alih Kepengurusan Meskipun saat itu Saya Karena kesibukan Saya Menolak saat itu Tapi Para Harun Panas Mujakir Dan yang tua-tua itu Menyerahkan Amanat itu Kepada Kami Nah Oleh sebab itu Saya waktu itu Oke saya terima Tapi Orang-orang yang saya tunjuk Untuk mendampingi Harus mau Kenapa Waktu itu Persyaratan saya Untuk menjadi Pelengkap pengurus Adalah Orang yang gila Gila bekerja Gila berbuat baik Ya Ikhlas Jadi Gila Mengorbankan Sesuatu yang ada Pada dirinya Nah Dengan Kegilaan itulah Maka Waktu itu Muncul Haji Jainul Haji Fitrah Sebagai Sekretaris Suleiman Hamzah Dan segala macam itu Dan beberapa Nah Di saat itulah Ada Bimakab Namun yang Yang paling menonjol Saat itu adalah Lambarasa Lambarasa itu Kita laksanakan Kalau gak salah Dua Dua tahun sekali Jadi Ada disitu fotonya Kita sampai Apa kegiatan Lambarasa itu Kegiatan Lambarasa itu Kita kumpulkan uang Yang Tapi Yang banyak uang itu Dari para pengurus Ya Kita kumpulkan Pengurus-pengurus itu Kumpulkan Lalu ada Donator dari Tokoh-tokoh Bima Kita bawa ke Bima Sumbang ke masjid Ya Waktu itu Hampir semua wilayah Meskipun Kita bagi Sedemikian rupa Jadi Kita diterima Bahkan Waktu Pak Harun Kita diterima Di pendopo Waktu Pak Harun Gubernur Kalau gak salah Ya Kita diperima pendopo NTB Akhirnya kita Itulah Kita jadi Kita maknai Kita isi kegiatan Kegiatan itu Karena memang Kita sehati Pengurus itu Sehati Intinya Nah Oleh sebab itu Kalau Untuk ke depannya Memang waktu itu Ada beberapa program kita Yang gak jalan Pertama adalah Pendataan Orang-orang Bima Yang ada di Jakarta Bogor dan Tangerang ini Ini yang Ya Ganti pengurus programnya Itu juga gak Jalan-jalan Lalu Kedua Kita juga dulu Selain Perseni antar wilayah Ya Ada Buka puasa bersama Ya Di rumah Tokoh-tokoh Dan pengurus Di rumah Di tempat Pak Harun Saya juga Pernah kebagian Di rumah Pak Jainul Rumah Pak Ahmad Nuh Kalau gak salah Jadi Jadi itulah Memang Memang terisi dengan baik Waktu itu Namun Seiring dengan Bergeraknya waktu Saya Mendapat Beberapa tugas Yang cukup berat Harus Megang uang Pemda DKI Sehingga Saya tidak punya Waktu lagi Saya Akhirnya Mengundurkan diri Dari situ Tapi sekali lagi Sejak itu Karena Sudah ada Apa ya Intrik-intrik Di dalam Pengurusannya Ya mungkin Kepemilihannya Tidak lagi Secara Demokratis ya Ya waktu itu Dulu kan ada Perwakilan Waktu saya Pemilihan Dari zaman saya Ada perwakilan Wilayah BMB wilayah Jadi Masing-masing Menyuarakan Jadi Seperti itulah Sehingga Waktu itu Memang BMB itu Alhamdulillah Bisa Berkembang baik Dan bisa Bisa Bekerjasama Dengan baik Lalu Yang menjadi Hambatan Memang Kadang-kadang Tokotua itu Tokotua itu Kadang-kadang Tidak Bisa Mengadopsi Keinginan Anak-anak muda Ya Anak muda kan inginnya Cepat-cepat Cepat-cepat gitu Tidak sementara Tokotua itu terlalu Procedural Ya Itu yang Yang memang Menjadi Kedala kita Masa kedima Lalu Muncul Apa Kelompok-kelompok Etnis kita Yang muncul Dengan Identitasnya Masing-masing Sehingga Kontak Dengan BMB ini Hubungannya Menjadi Kadang-kadang Terputus Karena tadi BMB Wilayah Tidak Melakukan Inventarisasi Pencatatan Anggota-anggota Orang BIMA Yang ada di situ Lalu Yang kedua Masalah Sumber Pendanaan Ini yang Menjadi masalah Sumber Pendanaan Kalau ada Kesepakatan Saja Orang-orang BIMA Ini Sepakat saja Menyumbang Yuran Bulanan Tapi kan Harus Ada Tercatat Dulu Anggotanya Kalau belum Anggota Bagaimana Mau kita Tentukan ADRT ADRT Anggaran Bertangga Dan Anggaran Dasarnya Jadi Ini yang Mungkin Yang Menjadi PR Kedepan Lalu Saran Saya Untuk Menjadi Ketua Itu Orang Yang bisa Menyatu Dengan Segala Lapisan Ya Menyatu Dengan Segala Lapisan Itu Bisa Ke Yang Tua Bisa Ke Yang Muda Bisa Jangan Orang-orang Yang Aneh Aneh Itu Justru yang Aneh Aneh Itu Yang Mulutnya Kadang-kadang Ini Merusak Organisasi Itu Sendiri Memang Kita Ya Semua Manusia Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Tapi Kalau Kekurangannya Digunakan Untuk Merusak Itu Kasian BNMB-nya Itu Itu Sebenarnya Oleh Sebab Itu Ya Seperti Contohnya Belakangan Ini Saya Enggak Tau Enggak Tau Lagi Apa Yang Dilakukan BNMB-nya Enggak Tau Saya Ya Apa Ada Halal Bihalal Apa Enggak Tau Jadi Kekira Seperti Itu Jadi Bagus Ini Yang Dilakukan Oleh Pasar Meng Identifikasi Para Mereka-mereka Yang pernah Terlibat Di dalamnya Sehingga Suatu saat Mungkin Ada Ide-ide Yang Bisa Dikembangkan Yang Tidak Sempat Dikembangkan Oleh Beliau-beliau Sebelumnya Ya Saya kira itu Tapi Sekali lagi Jangan Terlalu Apa Melang-lang Buana Yang Aneh-aneh Kan Seperti Kemarin Saya Dengar BEM-BEMB Kemarin Saya Udah Bilang Jangan Terlalu Aneh-aneh Kita Melangkah Sesuai Gerak Langkah Kita Ya Ya Karena Saya Menyerah Beberapa Toko-toko Muda Anak-anak Muda Yang Enggak Masuk Di dalam Yang Sebenarnya Toko-toko Potensil Pengusaha-pengusaha Yang Potensil Seperti Si Agus Vavo Haji Agus Ya Jadi Harusnya Dihimpun Ini Jangan Kayak Saya Lihat Ini Ngadu Ribut Kemarin Mereka Mau bikin Perusahaan Apa Di BIMA Tapi Sebelum Apa Apa Sudah Saya Pegang Apa Jadi Sebelum Apa Apa Sudah Ada Apa Kepentingan Di Dalamnya Ya Bagaimana Jalan Ya Akhirnya Waktu ini Saya Langsung Saya Keluar Wah Kalau Gini Saya Tidak Cocok Dengan Ide Dasarnya Ya Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Atau Mungkin Ada Yang Lupa Jadi Harapannya Agar BMMB Itu Betul-betul Menjadi Tempat Menggantungkan Aspirasi Masyarakat BIMA Artinya Yang Dipilih Pengurus Itu Mereka Yang Memang Memahami Ya Memahami Apa Yang Diinginkan Jadi Jangan Mereka Yang Menitipkan Kepentingan Sesuatu Di Dalamnya Ya Jadi Harus Satu Tim Yang Bisa Kerjasama Ya Enggak Boleh Enggak Ini Begini Ini Begini Enggak Jelas Enggak Bisa Lalu Apa Misi Dan Visinya Itu Juga Harus Rasional Ya Artinya Rasional Dalam Menyusun Visi Dan Misi Itu Harus Terjangkau Ya Karena Visi Dan Misi Itu Harus Dijabarkan Dalam Bentuk Program Ya Program Ini Harus Dipenuhi Dengan Pembiayaan Nah Pembiayaan Itu Dari mana Harus Punya Sumber Sumbernya Itu Bisa Interen Bisa Eksteren Kan Itu Jadi Harus Dianuh Begitu Interennya Mungkin Yang Dibilang Tadi Juran Anggota Eksteren Mungkin Dari Donatur Orang Tentu Termasuk Donatur Pemerintah Kabupaten Bima Itu Harusnya Jadi Memang Dianuh Sudah Jelas Untuk Mendukung Visi Dan Misi Itu Harus Langsung Jadi Penjabaran Melalui Programnya Apa Jangan Visi Misi Mau Terbang Ke Bulan Mau Terbang Pakai Apa Kan Gitu Kita Mau Terbang Ke Bulan Mau Menyampai Bulan Tapi Terbangnya Dengan Apa Apa Naik Delman Kan Tidak Mungkin Ya Harus Naik Apollo Nah Untuk Membiayai Apollo Ini Kan Harus Ada Dana Dananya Dari Mana Nah Ini Yang Dibikirkan Oleh Pengurus Sekir Itu Baik Terima kasih Saya Berpikir Bahwa BBMB Ini Adalah Lembaga Yang Harus Di Perhatikan Artinya Komunikasi Terseluruh Tingkatan Jadi Ketua BBMB Bukan Berarti Dia Tidak Tidak Mama Apa Namanya Menjelaskan Kepada Seluruh Masyarakat Bahwa Memang BBMB Itu Perlu Menjadi Perhatian Kita Kenapa Karena Tingkat Apa Namanya Aktifitasnya Itu Untuk Masyarakat Ya Menyatukan Seluruh Potensi Masyarakat Yang Ada Ya Sehingga Potensi Itulah Yang Akan Bersama Sama Dengan Pengurus BBMB Untuk Memajukan Daerah Dia Itu Intinya Terutama Sekarang Mohon Maaf Saya Lebih Konsen Apalagi Rancangan Undang Undang Tentang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Sudah Ada Sejatan 2014 Sekarang Tidak Berada Jalan Keluarnya Artinya Harus Segera Kemarin Sudah Ada Pertemuan Antara Toko Masyarakat Pulau Sumbawa Sudah Insya Allah Mudah-mudahan Dan Rancangan Undang-Undang Itu Sudah Sampai Pak Jokowi Saya Titip Sama Pak Apa Namanya Pak Ismail Pak Ismail Saya Titip Ini Harus Sampai Ya Itu Barang Yang Perlu Yang Pertama Jadi Sehingga Siap Apun Yang Jadi Ketua BMMB Dia Harus Bersama-sama Dengan Seluruh Rakyat Saya Merasakan Juga Jadi Tanpa Bersama-sama Insya Allah Tidak 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 Insya Allah Yang Pasti Itu Bahwa BMMB Ini Harus Dimasyarakatkan Harus Ditinggalkan Harus Dimasyarakatkan Dilibatkan Seluruh Masyarakat Untuk Mengetahui Aktivitas BMMB Itu Baru Kalau Ada Itu Tidak Bisa Tersekat Cara Pemilihan Harapan Saya Kepada Generasi Ini Generasi Jadi Dari Waktu Kewaktu Generasi Inilah Yang Harus Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Yang Diburuh Itu Intinya Kalau Itu Sudah Jalan Insya Allah Semua Bersolah Tidak Ada Masalah Ya Yakin Menyai Tau Besis Menunggu Kebersamaan Itu Aja Kalau Kebersamaan Tidak Tidak Lujut Maka Sulit Untuk Kita Ciptakan Ya Harapan Saya Semoga Terkumpul Para Orang Tua Setiap Pegenerasi Sehingga Suara Suara Orang Tua Itu Bisa Kita Harapkan Menjadi Ukuran Bagi Kita Untuk Mengetahui Kedepannya Kita Berhasil Tidak Dalam Memperjuangkan Badan Misra Kedima Pendapat Saya Bersama Kebersamaan Kebersamaan Itu Adalah Terus Diwujudkan Kita Wujudkan Kebersamaan Sehingga Persoalan Apapun Kita Bisa Selesaikan Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Ibal Mursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabi Ajmain Amma Baat Yang Saya Hormati Para Sesepuh Para Orang Tua Masyarakat Bima Yang Ada Di Jakarta Atau Yang Ada Di Jabodetabek Yang Saya Hormati Para Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Bima Yang Pada Hari Ini Akan Melakukan Musyawarah Musyawarah Penentuan Pengurus BMMB Pada Periode 2023 Sampai 2022 2022 27 27 4 tahun Kawan-kawan Sekalian Yang saya Muliakan Yang pertama-tama Saya ingin Memperkenalkan Diri Saya Saya Adalah Profesor Doktor Doktor Andus Doktor Andus Doktor Andus Saya Dua Hajinya Itu Jarang Saya Pakai Karena Saya Haji Sudah 23 Kali Ahmad Tibraya MA BA Saya Adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidratullah Jakarta Dan Saya Kira Di Huin Jakarta Itu Hanya Dua Orang BIMA Saya Dengan Doktor Alec Yang Jurusan Bahasa Inggris Di Fakultas Terbiah Sekarang Saya Menjabat Beberapa Jabatan Yang Pertama Sejak 2019 Saya Menjabat Sebagai Wakil Koordinator Kopertais Milai 1 DKI Jakarta Dan Banten Yang Mengurus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Sebanyak 67 Perguruan Tinggi Di Jakarta Dan Banten Jabatan Saya Yang Kedua Adalah Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta Yang Diangkat Sejak Tahun Yang Lalu Sampai Hari Ini Masih Dan Sedang Mengurus Pendidikan Kader Ulama Yang Ketiga Saya Diberi Amanah oleh Kementerian Agama Untuk Menjadi Ketua Pendiri Lembaga Akreditasi Mendiri Keagamaan Yang Yang Nantinya Akan Mengurus Akreditasi Prodi-prodi Keagamaan Islam Kresten Katolik Hindu Buddha Dan Konghucu Alhamdulillah Ini Amanah-amanah Yang Diberikan Kepada Saya Sudah Saya Laksanakan Sebagiannya Sebagiannya Sedang Dalam Proses Pelaksanaan Itulah Hebatnya Kita Orang Bima Dimana Saja Bisa Mendapatkan Amanah Dimana Saja Kita Mendapatkan Katakan Saja Kedudukan Karena Saya Tahu Persis Kalau Kita Dari Bima Kalau Sudah Keluar Meninggalkan Bima Motivasi Untuk Maju Dan Berkarya Itu Luar Biasa Kawan-kawan Sekalian Saya Pernah Memimpin Badan Musyawara Masyarakat Bima Kalau Tidak Salah Saya Periode Ketiga Atau Keempat Periode Keempat Setelah Masanya Pak Haji Janul Arifin Dan Sebelum Dokter Sanusi Ketika Ketika Memang Sangat Solid Seluruh Pengurus Melaksanakan Berbagai Kegiatan Kegiatan Baik Yang berkaitan Dengan Kegiatan Sosial Maupun Kegiatan Kegiatan Keagamaan Luar Biasa Dan kami Namakan Dulu Itu Ada Pengajian Ash-Shifa Kami Beri nama Pengkajian Pengkajian Ash-Shifa Dimana Disitu Kita Kaji Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Nabi Dan Dalam Sebulan Itu Selalu Ada Kegiatan Kira-kira Tiga Kali Sampai Empat Kali Dalam Sebulan Kita Gunakan Hari Minggu Itu Untuk Kegiatan Kita Kegiatan Pengkajian Ash-Shifa Disitulah Akan Terlihat Sekali Bahwa Pengurus Pada Waktu Itu Betul-betul Memperdayakan Masyarakat Bima Yang Ada Di Jabodetabek Itu Kegiatan Keagamaan Kegiatan Sosial Yang Lainnya Adalah Yang Pertama Kita Membantu Menyelesaikan Berbagai Persoalan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Bima Yang Ada Di Jabodetabek Kalau Ada Masalah Keluarga Bima Kita Langsung Turun Tangan Kalau Ada Berita Dari Tangerang Ada Masalah Keluarga Bima Kami Langsung Turun Tangan Kalau Ada Misalnya Masalah Keluarga Bima Yang Ada Di Sana Itu Di Tangerang Lebih ke sana lagi Itu Kami selalu Menanganinya Dan Saya Rasakan Betul Pada Masa itu Adalah Masa Kepengurungan Yang Solid Di antara Pengurus Sehingga Kami Dapat Menelesaikan Berbagai Program Program Penting Selama Kepengurusan Itu Tentang Hambatan Menurut Saya Tidak ada Hambatan Yang Berarti Karena Semua Program Yang Kita Rancang Dilaksanakan Dengan Baik Dan Sempurna Ini Kuncinya Adalah Pada Kebersamaan Soliditas Di antara Anggota Dalam Melaksanakan Program Program Kerja Karena Itu Maka Seorang Pemimpin Harus Bisa Memanage Semua Sumber Daya Yang Ada Dalam Organisasi Itu Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Dari Organisasi Kami Punya Misi Waktu Itu Adalah Menjadikan BMB Itu Adalah Organisasi Yang Bisa Mewadahi Seluruh Masyarakat Bima Yang Ada Di Cabo Detabek Dan Memberikan Solusi Yang Terbaik Bagi Mereka Dan Menjadikan Mereka Sebagai Masyarakat Yang Inklusif Dengan Lingkungannya Dan Dekat Dengan Lingkungannya Dan Kegiatan Kegiatan Itu Semua Sebenarnya Tidak Membutuhkan Biaya Karena Ketika Kita Mengadakan Pengajian Ashifah Kita Tinggal Langsung Minggu Depan Siapa Yang Bersedia Langsung Dan Kadangkala Tuhan rumah Itu Menanggung Sendiri Dan Kadangkala Kami Memberikan Bantuan Karena Apa Bisa Dibayangkan Kalau Masyarakat Bima Itu Punya Acara Pasal Dia Tahu Ada Acara Itu Pasti Hadir Semua Ini Kawan-kawan Sekalian Yang Kami Lakukan Dulu Tiada Hambatan Apapun Karena Itu Maka Menurut Saya Ketika Kita Nanti Akan Melakukan Pemilihan Pengurus Yang Sekarang Ini Nanti Ada Baiknya Pemilihan Itu Mungkin Menurut Saya Tidak Harus Melakukan Dengan Vote Atau Suara Suara Tetapi Mungkin Ada Baiknya Kita Membentuk Formatur Formatur Atau Formatur Saja Yang Kita Pilih Di Antara Orang tua Kita Senior Kita Yang Bisa Menentukan Siapa Kira-kira Yang Bisa Ditunjuk Oleh Mereka Sebagai Ketua Itu Inspirasi Itu Yang Paling Bagus Karena Apa Tentu Orang tua Itu Punya Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Banyak Dalam Rangka Melihat Siapa Sebenarnya Bukan Yang Paling Bagus Siapa Sebenarnya Kira-kira Yang Bisa Memimpin Masyarakat Bima Untuk Periode Berikutnya Tidak Ada Yang Kita Salahkan Diantara Pengurus Tidak Saya Kira Pengurus Yang Periode Lalu Itu Karena Mungkin Kondisi COVID Sehingga Tidak Mungkin Ada Kegiatan Sekarang Saya Kira COVID Sudah Berlalu Dari Kita Dan Kita Sudah Bebas Mengadakan Kegiatan Apapun Karena Itu Kawan-kawan Sekalian Maka Nanti Dalam Pemilihan Pengurus Ini Marilah Kita Memilih Kira-kira Seseorang Yang Bisa Memanage Semua SDM Yang Ada Dengan Baik Dan Sempurna Sehingga Semua Program Kerja Yang Sudah Rancang Dalam Musyawarah Nanti Itu Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Dan Sempurna Saya Kira Itu Menjadi Harapan Masyarakat Bima Seluruhnya Dan Kita Tidak Boleh Lengah Dengan Begini Dan Kita Harus Tetap Solid Dalam Melaksanakan Semua Rencana Kita Semua Rencana Badan Musyawarah Untuk Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Yang Bermanfaat Bagi Kita Terus Terang Saja Kawan-kawan Sekalian Dengan Pengkajian Yang Kita Lakukan Itu Sebenarnya Disitulah Wadah Yang Bisa Memupuk Kebersamaan Disitulah Disitulah Wadah Yang Bisa Memupuk Kebersatuan Disitulah Wadah Yang Bisa Menyadarkan Kita Semua Masyarakat Bima Adalah Masyarakat Yang Bersatu Masyarakat Yang Punya Rasa Kebersamaannya Tinggi Bima Untuk Lebih Maju Lebih Tinggi Posisinya Karena Itu Pandangan Orang Bima Siapa Lagi Yang Mengangkat Keluarga Kita Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Yang Membantu Kita Kalau Bukan Kita Karena Itu Kawan-kawan Sekalian Saya Berharap Musyawarah Kali Ini Akan Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Kita Bisa Memilih Berdasarkan Pilihan-pilihan Dari Formatur Tadi Itu Itu Menurut saya Lebih Praktis Kita Tunjuk Formatur Bukan Menunjuk Siapa Yang Menjadi Ketua Tapi Lebih Kita Menunjuk Formatur Formatur Itulah Nanti Yang Bermusyawarah Untuk Memilih Siapa Atau Nanti Terserah Dari Keputusan Bersama Kita Nanti Karena Itu Ada Tata Terti Pada Macam-macam Saya Kira Itu Harapan Saya Kepada Kawan-kawan Sekalian Pengurus Yang Periode Ini Yang Akan Domisioner Pada Tanggal 14 Nanti Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Kawan-kawan Pada Masa Yang Lalu Memang Banyak Kegiatan Yang Terhambat Pada Masa Lalu Itu Karena Covid Tidak Bisa Kita Bertemu Tapi Itulah Yang Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Kebersamaan Kita Tentu Saya Berharap Pengurusan Baru Harus Lebih Hebat Daripada Pada Masa Saya Lalu Dengan Teman-teman Yang Sebelumnya Sehingga Nanti Nuansa Kepengurusan Yang Baru Lebih Hebat Daripada Nuansa Pada Masa-masa Sebelumnya Itu Yang Menjadi Harapan Saya Sebagai Senior Sebagai Orang Yang Dituakan Bukan Orang Tua Orang Yang Dituakan Saya Kira Itu Kawan-kawan Sekalian Selamat Bermusyawarah Pada Tanggal 14 Januari 2023 Dan Saya Akan Hadir Untuk Mendampingi Kawan-kawan Melaksanakan Kegiatan Musyawarah Badan Musyawarah Masyarakat Bima Nanti Di Hotel Paragon Saya Kira itu Sekali lagi Saya Ucapkan Selamat Kepada Para Panitia OC Maupun SC Yang sudah Bekerja Keras Saya Ucapkan Selamat Insyaallah Amalan-amalan Sudara Mengurus Manusia Yang Banyak Dari Masyarakat Bima Itu Akan Dicatat Oleh Allah Langkah-langkah Kawan-kawan Itu Akan Dicatat Oleh Allah Niat Kawan-kawan Yang Baik Untuk Mencapai Masyarakat Bima Yang Penuh Dengan Kemajuan Insyaallah Insyaallah Akan Dapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Doakan Sekali Lagi Semoga Acara Musyawarah Masyarakat Bima Nanti Berjalan Lancar Dengan Baik Sehingga Kita Dapat Memiliki Pemimpin Yang Baru Dari Badan Musyawarah Yang Dipilih Berdasarkan Musyawarah Mufakat Dan Kebersamaan Itu Lebih dan kurangnya Mau dimaafkan Bilahi Taufiq Walhidayah Wallahu Mubafiq Ila Akwa Mitriq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya Perkenalkan diri Nama lengkap Saya Adalah Kalau Orang Bima Bilang Itu Saya Seorang Dokter Haji Sanusi Haji Ibrahim Haji Ibrahim Itu Orang Tua Saya Biasa Orang Bima Kaitkan Dengan Orang Tuanya Saya Waktu Itu Ditunjuk Memang Secara Aklamasi Oleh BMMB Menjadi Ketua Umum BMMB Menggantikan Profesor Ahmad Tibraya Ya Wakti Itu Setiannya Almarhum Amin Saleh Wakti Ketuanya Itu ya Termasuk Pak Safruddin Umar Sebagai Wakti Ketua Kemudian Bendaharanya Waktu itu Adalah Pengusaha Kita Jakarya Umar Jakarya Umar Yang dari Donggo Nah Itu Jadi Pada saat itu Kami Memang Menyatu Yang luar Biasa Saya Senang Dengan Dengan Kami Karena Tidak Ada Perbedaan Pendapat Ya Kami Menyatu Pada saat itu Yang Paling Kita Ingat Adalah Mempererat Perhubungan Hubungan Antara Orang Orang Bima Seja Bodetabik Ya Yaitu Apakah Yang Berjadi Pemerintahan Dari Swasta Dari Mana Guru-guru Segala macam Itu Satu-satunya Cara Adalah Waktu Halal Bihalal Itulah Yang Paling Bisa Kita Satukan Sehingga Kita Bersalam-salaman Diskusi Segala macam Nah Dan Disitu Kita Ikutkan Juga Kesenian Kesenian Daerah Seperti Niri Biola Ya Nyanyi-nyanyi Bima Kemudian Tari-tarian Bima Yang memang Mereka Sudah ada Di Kelompok-kelompok Bima Yang ada Di Jakarta Dengan Senang Mereka Datang Dengan Senang Hati Kemudian Juga Disertai Dengan Pada saat Itu Ada Pertandingan Pertandingan Olahraga Por seni Por seni Pertama Waktu itu Kebetulan Yang kita Andalkan Adalah Pak Ruslan Nah itu Luar biasa Sampai sekarang Beliau memang Sangat Antusias Seperti Seperti itu Nah Yang paling berkesan Bagi saya Adalah Waktu Datangnya Halal Halal Itu Bupati Bima Pada saat Itu Adalah Daiferi Almarhum Sultan Bima Ya Ya Pada saat Itu Daiferi Ya Ada Yaitu Kita adakan Di Taman Mini Indonesia Indah Dimana Pada saat Itu Semua Ya Penjabat Penjabat Orang Bima Ya Yang ada Hampir Semua Datang Pada saat Itu Nah itu Yang Yang Paling Berkesan Bagi saya Kemeduan Juga Setel Almarhum Itu Tidak Ada Ada Suatu Halal Bihalal Yang Sangat Bagus Dan Komplek Waktu Itu Waktu Masih Ada Almarhum Rumah Mary Yang Kita Adakan Di Wali Kota Jakarta Barat Waktu Pak Burhan Itu Masih Menjabat Disitu Ya Waktu Itu Itu Yang Paling Besar Disitu Sangat Luar Biasa Ibu Mariam Hadir Kemudian Teman-teman Dari Sumbawa Juga Hadir Dari Dompu Hadir Dan Pada Saat Itulah Kami Seolah Olah Pulau Sumbawa Itu Bersatu Dan Pada Saat Itu Memang Apa Yang Kali Kita Tahu Bahwa KP3S Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Itu Menyatu Pada Saat Itu Waktu Waktu Ada Almarhum Ibu Mariam Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kolonel Purnawirawan TNI Muhyiddin HTMM Mantan Ketua Umum BMMB Periode Tahun 2016 2019 Kemudian Selanjutnya Saya Di Periode Kepengurusan Sekarang ini Saya Dipercaya Sebagai Ketua Dewan Pembina BMMB Tahun 2019 2022 Selama Saya Menjabat Sebagai Ketua Umum BMMB Tahun 2016 Sampai 2019 Alhamdulillah Ada Banyak Hal Yang Kita Bisa Perbuat Tetapi Saya Merasa Masih Jauh Dari Maksimal Ya Antara Lain Waktu Itu Kita Pernah Membantu Ketika Banjir Banjir Bandang Melanda Kota Bima Tahun 2016 Kita Pulang Kemudian Kita Memberikan Bantuan Ke sana Dan Bantuan Itu Adalah Merupakan Partisipasi Masyarakat Masyarakat Bima Yang ada Di Jaboditabek Nah Selanjutnya Kita Juga Pulang Di Apa Namanya Di Sesudah Itu Membagi Al-Quran Membagi Al-Quran Sampai Tadi Targetnya Hanya Kota Bima Yang kena Banjir Tetapi Alhamdulillah Karena Quran Itu Banyak Kita Dapatkan Sehingga Bisa Kita Bagi Sampai Ke Kabupaten Dan Itu Hampir Setiap Majid Kemudian TPA Dan Pesantren Kita Berikan Loto itu Alhamdulillah Terima Antusias Oleh Masyarakat Nah Ada Salah satu Memang Program Waktu itu Yang saya Pernah Canangkan Atau Kita Pernah Canangkan Bersama Waktu Periode Kepengurusan Saya Itu Yang Tidak Tercapai Yaitu Bima Berhijab Bima Berhijab Itu Rencananya Kita Mengumpulkan Atau Mengumpulkan Donasi Untuk Membeli Hijab Membeli Ejibab Itu Untuk Kita Bagi Ke Masyarakat Atau Ibu-ibu Dan Kaum Hawa Yang Ada Di Bima Namun Karena Waktu itu Saya Keburu Sudah Diganti Kemudian Tidak Bisa Kita Laksanakan Kegiatan Itu Dengan Baik Tapi Insyaallah Mudah-mudahan Ini Tetap Menjadi Sebuah Rencana Yang Baik Yang Bagus Kedepan Karena Sepintas Memang Kelihatan Masyarakat Bima Ibu-ibu Itu Udah Berhijab Tetapi Itu Kalau ada Acara-acara Besar Secara resepsi Apa Dia berhijab Tapi Kalau Hari-harinya Itu Masih Belum Belum Berhijab Kemudian Kita Juga Pernah Membantu Gempa Bumi Di Lombok Waktu itu Kita pulang Saya sendiri Turun Membagi Ada Kita Kumpulkan Donasi Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Menyebarkan Sampai Ke Desa-desa Yang terkena Dampak Dan terakhir Yang Barangkali Memang Sudah lama Kita tunggu-tunggu Bahwa Di Periode Kepengurusan Kami Ter Diterbitkannya Akte notaris Akte notaris Jadi Sejak tahun 2019 Kalau tidak salah Badan hukum Atau BMMB ini Baru memiliki Badan hukum Alhamdulillah Hingga sampai sekarang Mudah-mudahan Ini nanti Terus Kedepannya Bisa Dilestarikan Nah Kemudian Hambatan Hambatan Tentu ada Setiap Kepengurusan Itu ada Dan Paling Besar Hambatan Itu Adalah Tingkat Partisipasi Pengurus Ya Ini saya rasakan Jadi Pengurus Itu Udah Di Apa Udah Di SK Kan Begitu Banyak Tapi Kalau Misalnya Ada Kegiatan-kegiatan Kumpul Rapat Itu Ya Bisa Dihitung Nggak Disamping 10 Ya 25 Ini Partisipasi Nah Ini penting Mungkin Untuk Kedepan Dalam Langkah Kita Membangun BMMB Yang lebih Baik Kedepan Ini Partisipasi Ini penting Jadi Partisipasi Ini Bukan Saja Kita Bisa Memberikan Donasi Tetapi Juga Partisipasi Memberikan Saran Masukan Perkembangan Organisasi Ini Ini penting Itu Hambatan Ya Selanjutnya Ekseptasi Harapan Kedepan Ini Dengan Adanya Udah Terbitnya Akte Notaris Ya Maka Organisasi Ini Menjadi Lebih Luas Dan Lebih Panjang Langkahnya Kedepan Maka Ekseptasi Kita Saya Melihat Kita Harus Segera Keluar Dari Apa Namanya Dari Selama Ini Bahwa BMMB Ini Hanya Mengurusi Jona Jabodetabek Nah Kedepan Kalau Memang Kita Sepakati Dan Memang Ini Menjadi Harapan Kita Sejalan Dengan Apa Namanya Teknologi Dan Kemajuan Masyarakat Maka BMMB Ini Harus Mewadahi Seluruh Entitas Yang ada Orang-orang Bima Yang ada Di seluruh Nusantara Ini Ya Dengan Tidak Mengabaikan Perkumpulan Perkumpulan Yang sudah Ada Perkumpulan Perkumpulan Yang sudah Ada Misalnya Seperti Di Mataram Di Lombok Itu Ada Komunitas Bima Di Lombok Komunitas Bima Di Apa Namanya Di Makassar Di Jogja Dan Di kota-kota Lain Itu tetap Berjalan Sebagaimana Biasa Tetapi Kita harus Ihlas Bahwa Harus BMMB Ini menjadi Payungnya Kenapa Karena Perjuangan Kita BMMB Selama Ini Baru Pada Batas Masyarakat Sekitar Jabodetabek Belum Menyentuh Masyarakat Kita Di Daerah Nah Dengan Berbesarnya Organisasi Ini Nanti Mudah-mudahan Potensi-potensi Masyarakat Bima Entitas Yang ada Dimanapun Kemudian Kita Bersatu Insyaallah Saya Optimis Bahwa Kedepan Ini BMMB Bisa Sejajar Dengan Organisasi Seperti Organisasi Masyarakat Makassar Organisasi Masyarakat Padang Itu Yang Sudah Luar Biasa Kita Bisa Bisa Menurut saya Asal kita Memang Ihlas Jadi Apa namanya Mendukung BMMB Ini Sepenuh Hati Kemudian Diharapkan Juga Kalau bisa Itu BMMB Ini Menjadi Satu-satunya Organisasi Yang akan Yang Kita Besarkan Jadi Tidak Ada Dua Atau Tiga Matahari Nah Sebaiknya Hanya Satu Ya Organisasi Kebimaan Itu Sebaiknya Hanya Satu Kita Besarkan Dan Kita Rawat Kemudian Kita Bangun Bersama Tapi Kalau Misalnya Masing-masing Bergerak Sendiri Saya rasa Itu Nanti Kurang Efektif Bagi Perjuangan Terutama Dalam rangka Membantu Masyarakat Kita Masyarakat Bima Yang Ada Di Nusantara Ini Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mulai Ya Ketika Saya Dipilih Menjadi Ketua Umum Waktu Itu Mekanis Pemilihannya Adalah Melalui Formatur Nah Ini Saya Juga Mengharapkan Kedepan Ini Pola Ini Kita Pertahankan Sejalan Dengan Nama Badan Musawarah Jadi Kita Kedepankan Musawarah Kita Kedepankan Mufakat Untuk Memilih Yang Terbaik Diantara Yang Baik Menjadi Ketua Atau Yang Yang Akan Memimpin Organisasi Ini Kedepan Nah Ini Penting Ya Jangan Sampai Nanti Timbul Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Karena Kalau Pemilihan Melalui Mekanisme Seperti Ya Seperti Tahun yang Lalu Itu Ada Riskan Ya Terjadi Apa Namanya Perselisihan Terjadi Ketidaksesuaian Kehendak Bisa Menimbulkan Hal-hal yang Tidak Kita Inginkan Karena Itu Saya Mengharapkan Pemilihan Kedepan Ini Tetap Melalui Formatur Kita Percayakan Kepada Orang-orang Yang Berkompeten Orang-orang Tua Kita Yang Mereka Yang Nanti Akan Memilih Siapa Nanti Yang Patut Yang Pantas Untuk Menjadi Ketua BMMB Saya Rasa Demikian Dari Saya Mohon maaf Kalau ada hal yang kurang Mungkin dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kedatangan Tim Panitia Munas Dan SCPD Yang telah Datang Ke rumah Saya Untuk Mendapatkan Masukan Serta Sedikit Sedikit Sejarah Tentang Badan Musawara Masyarakat BIMA Jabodetabek Dari masa Kemasa Sepengetah Pengetahuan saya Dan pengalaman saya Selama saya Berkensimpung Di Badan Musawara Masyarakat BIMA Sejak Pertama Kali Tahun Sekitar 74 Ya Pada saat itu Saya Priority Pertama Saya Ikut Ikutan Ketuanya Adalah Pak Almarhum Haji Umar Adam Beliau Berasal Dari Kecematan Bolok Sila Kemudian Periode Kedua Dijabat Oleh Bapak Suhaib Nuhung Esha Dan Sekjetnya Adalah Bapak Muhammad Saleh Umar MSI Terus Yang ketiga Periode Ketiga Adalah Ketuanya Adalah Haji Muhhtar Ahmad Sekjetnya Mungkin Haji Haji Nah Terus Periode Keempat Periode Keempat Adalah Profesor Ahmad Ibrahya Terus Sekjetnya Adalah Almarhum Muhammad Amin Esha Nah Kemudian Periode Keempat Adalah Dokter Sanusi SP 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 OG Dan Sekjetnya Amin Saleh Dan Wakil Ketua Umumnya Adalah Saya sendiri Haji Safruddin Umar Nah Terus Periode Ke Berikutnya Periode Kelima Diketuai Oleh Kolonel Purnawirawan Muhyiddin Dan Sekjetnya Adalah Saudara Nimran Esha Dan Periode Berikutnya Adalah Sarif Hidayatullah Dan Sekjetnya Adalah Muhammad Ilham Rasul Nah Terus Apa namanya Berjalannya Sangat luar biasa Walaupun Apa namanya Kita di Ini Covid Selama Tiga tahun Itu Saya melihat Berjalan Sangat Bagus Tapi Tidak Maksimal Karena Dihambat Oleh Covid Nah Mungkin Itu ada Dulu Sementara Apa namanya Sekelumit Sejarah Badan Musawara Dari masa Ke masa Kita tunggu Bulan Januari Badan Musawara Masyarakat Bima Akan Mengadakan Musawara Nasional Bertempat Di Hotel Paragon Jakarta Barat Jakarta Barat Kota Ya mungkin Demikian Sekilas Apa namanya Dari masa Kemasa Badan Musawara Badan Musawara Masyarakat Bima Jagodetabek Dan Akan Ditingkatkan Menjadi Masyarakat Masyarakat Badan Musawara Masyarakat Bima Seluruh Indonesia Itu Apa namanya Rencana Kedepan Itu Namun Demikian Kita serahkan Kepada Musawara Nasional Tanggal 14 Januari Yang akan Datang Mungkin Demikian Sementara Terima kasih Jadi pada Jamannya Haji Muntar Ahmad Perode Ketiga Ada Dua Ketua Badan Musawara Masyarakat Bima Jakarta Pada saat itu Belum Jambut Ritabek Nah Pada saat itu Haji Muntar Ahmad Mengundurkan Diri Karena Kesibukan Di kantor Maka Ketua Diambil Alif Oleh Haji Jainul Arifin Sampai Haji Jainul Arifin Ini Menjabat Sebagai Bupati Kabupaten Bima Nah Setelah itu Badan Musawara Ini Anggap Fakum Fakum Terus Kemudian Diadakan Mubas Luar Biasa Di Gedung Juan 45 Sehingga Mendapatkan Ketua Yang baru Adalah Profesor Ahmad Dibraya Dan Apa nama Wakil ketuanya Pada saat itu Adalah Almarhum Nasruddin Tayet Yang pertama Terus Wakil ketua Dua Adalah Haji Burhan Saleh Dan Sekjennya Adalah Ulangin lagi Adalah Almarhum Sekjennya Adalah Mohamad Mohamad Amin Saleh Harapan Badan Musawara Kedepan Semua Saya Maksud saya Bekas Bekas Apa namanya Mantan Mantan Ketua Menginginkan Badan Musawara Ini Selangkah Lebih maju Bisa Mensejajarkan Diri Dengan Daerah Daerah Lain Seperti Makassar Apa namanya Padang Dan sebagainya Mudah-mudahan Kedepan itu Yang tampil Yang punya Energi Ya Anak muda Yang potensial Bisa Dikombinasikan Dengan Yang senior Senior Mungkin demikian Saya Jamalik Raman Dan Segenap Kru SDPD Channel Mengucapkan selamat Atas Terselegaranya Musawara Nasional Kedelapan BPP BMB 2022 Salam Majalah Bodahu Sub indo by broth3rmax